Yang dimaksud oleh, siapa itu dengarnya? Anda jadi gubernur kah? Bagaimana strategi Paslon untuk memastikan layanan kesehatan yang merata dan memperkuat sistem kesehatan di Kalimantan Timur? Ya, terima kasih. Insya Allah berkaitan dengan kesehatan yang merata. Pertama, kami memiliki konsep gratis pol. Gratis pol dan joss pol. Salah satu yang paling utama adalah bagaimana kita membangun sarana-sarana kesehatan, fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh Kalimantan Timur. Dan kami insya Allah akan membangun rumah-rumah sakit unggulan di setiap kabupaten-kota yang ada di Kalimantan Timur. Kami akan memastikan seluruh infrastruktur itu bisa terkoneksi dengan baik. Karena Kalimantan Timur memiliki luas yang sangat luas. 127.000 km persegi. Ada 10 kesamatan. Kami akan bekerja sama tentunya dengan seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dan juga bagaimana bekerja sama dengan BASNAS dan LASNAS untuk memberikan pelayanan kesehatan permanen di daerah-daerah terpencil. Maka dari itu dalam program JOSPOL, kami meningkatkan fasilitas kesehatan dengan menambahkan kapasitas tempat tidur. Begitu juga dengan memperbarui fasilitas-fasilitas peralatan kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami juga akan insya Allah akan menambahkan dokter ataupun juga tenaga-tenaga bedis sesuai dengan standar WHO. Karena hari ini Kalimantan Timur masih jauh daripada standar WHO. Anak-anak Altim harus bisa kuliah untuk bisa sampai dengan dokter, bahkan juga untuk dokter-dokter spesialis. Ini gratis termasuk pendidikan kedokteran. Berbicara tentang kesehatan, kami ingat data Kementerian Kesehatan tahun 2023. Tantangan kesehatan mental masyarakat Kalimantan Timur. Tingkat depresinya sangat tinggi. Kita menguruti tempat posisi kedua setelah Jawa Barat. Ini tentunya sangat miris. 90% tidak mampu ditangani dengan baik. Kami juga punya data yang baru. 86% masyarakat Kalimantan Timur yang baru memiliki tingkat kesehatan maki punya kami program GASPOL. Untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur bisa berobat gratis. Gratis, Paul! Terima kasih. Waktu habis. Waktu Anda habis. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Paham laikam. Jadi, aku ini kadetepit tahu bahasa, banyak-banyak pepender itu kadetepit tahu. Cuma mungkin tadi mau meluruskan aja. Maksudnya bukan 10 kecamatan. 10 kabupaten kota yang dimaksud oleh... Siapa itu dengarnya? Itu aja, eh? Bagus sih, Gapang. Cuma... Anda jadi gubernur, kah? Sebab kalau aku terlalu banyak mengkritik, terlalu banyak apa namanya menyoal, takut dilaporkan ke polisi. Terima kasih. Terima kasih, itu aja. Tidak. Masih ada waktu yang tersisa. Masih ada waktu, tersisa. Masih ada waktu, Bapak. Apakah mau ditambahkan? Bapak. Bapak.